Intro Jumpa lagi dengan Kak Irvan Kita sekarang bakal membahas aplikasi atau contoh kasus sehari-hari ya Yang biasa kita temui Coba dilihat ada sebuah kotak benda bermasa 5 kg Dia mengalami 2 tarikan dan 1 dorongan Satu didorong ke kanan, yang satu didorong ke kiri Yang sini dipertanyakan adalah akselerasinya atau percepatannya Berapakah percepatan benda tersebut? Kita harus selalu membalikan konsep, kembali ke konsep ya Kalau fisika itu harus balik ke konsep Karena konsep itu bisa mengatasi semuanya Bisa mengatasi segala permasalahan soal setinggi apapun Balik lagi ke konsep dasar hukum 2 Newton Bahwa akselerasi percepatan itu terjadi Atau sebanding dengan resultan atau gaya yang diberikan pada benda itu Dan berbanding terbalik dengan masa benda tersebut Itu yang perlu digali dan terus dihafalkan ya Bagaimana konsep kedua Newton Langkah yang pertama berarti Untuk mencari sebuah akselerasi Maka kita harus mencari resultan gaya Ingat resultan gaya apa? Resultan gaya merupakan penjumlahan gaya Resultan gaya biasanya dilambangkan oleh sigma Sigma F Kita lihat pada benda 5 kg ini Ada berapa jumlah gaya yang bekerja pada benda ini Ada dua Biasanya kita mengasumsikan Arah ke kanan adalah positif Arah ke kiri adalah negatif Berarti ada dua Yang satu adalah Tiga Newton Dikurang Satu Newton Berarti resultan gayanya Atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut Bernilai Dua Newton Ke arah mana? Ke arah kanan Karena tiga yang menang tadi ya Berarti kita bisa membayangkan Bahwa benda ini bergerak ke kanan Ini penting Kenapa? Karena gaya itu merupakan besaran vektor Besaran vektor itu Tidak hanya besarnya saja Tapi ada arahnya Jadi ke k ke kanan Nah sekarang tinggal mencari akselerasinya Kembali lagi ke hukum 2 Newton Bahwa akselerasi merupakan Resultan gaya dibagi masa Kita sudah mendapatkan tadi bahwa Resultan gayanya adalah 2 Newton Dibagi Masanya Masanya adalah sekitar 5 kilogram Jadi akselerasinya adalah 2 per 5 Meter per second kuadrat Kita mendapatkan Arah Dan besar Percepatan benda Jadi percepatan itu dari diam Menuju ke bergerak Itulah percepatan Dan arahnya ke kanan Seperti itu Nah berikutnya Bagaimana kalau persoalannya Yang tidak diketahui adalah Ternyata Percepatannya sudah diketahui Sedangkan Gayanya yang tidak diketahui Kembali lagi Kembali lagi Selalu mengembalikan persoalan Ke dalam konsep dasar fisika Konsep dasar Hukum Newton Yang kedua Nah disini sudah Didapatkan Besar akselerasi Adalah 1 meter per second Yang belum ketahuan Adalah Sigma F nya Atau Force nya Kita tulis kembali Bahwa akselerasi Merupakan Sigma F Per Masa Maka Kita bisa Manifulasi Persamaannya menjadi Sigma F Sama dengan Akselerasi Dikali Masa Akselerasi Atau percepatan Udah ada Yaitu 1 Sedangkan Masanya 3 kg Nah Sekarang Permasalahannya Adalah Sigma F nya Ada berapakah Gaya yang bekerja pada Masa 3 kg ini Tampak digambar Ada 2 Panah Berarti ada 2 Gaya yang bekerja pada Masa ini Yang ke kanan Ada 4 Newton Dan yang ke kiri Kita tidak tahu Kembali lagi Ke asumsi awal Di fisika Bahwa yang ke kanan Positif Yang ke kiri Negatif Gitu ya Jadi Kita Tulis disini Bahwa yang ke kanan Adalah 4 Newton Dikurangi Ke kiri Kita tidak tahu Hasilnya Seperti itu Kita kalikan Yang ini Ini berubah 3 kg 3 Sedangkan ini adalah F nya sebelah sini Min F Kalau kita pindah Ruaskan kesini Jadi Min 4 Min 4 Min 4 Berarti ini jadi Minus 1 Ini jadi Min F juga Kita Minus Dibagi minus Bisa jadi Plus Jadi F Jadi F sama dengan 1 Newton Kembali Selalu dibalikan lagi Ke konsep dasar Ketika menemukan Sebuah soal Tulis aja dulu Konsep dasar yang Adik ketahui Dan dari sana Akan didapat Jalan-jalan berikutnya Untuk Menjawab soal tersebut Terima kasih Jalan-jalan berikutnya Jalan-jalan berikutnya